untuk membuat soto banjar bahan-bahannya adalah ini saya pakai dada ayam nanti direbus dulu sekitar 1-2 menit kemudian airnya dibuang kemudian nanti direbus lagi bersama dengan bumbu kasarnya jadi ini ada sinamon, kardamon, star anis, pala ada semanis, merica dan clove bud nanti ada di deskripsi kemudian ini ada kaldu bolok untuk ditaburan kuah kita nanti memerlukan bawang bombay dengan daun bawang nanti ditumis dengan margarin 1 sendok makan kemudian dimasukkan ke kuahnya kemudian untuk pengental kita perlu kentang kentangnya ini nanti kita rebus kemudian setelah empuk kita blender bersama dengan susu dan ini bawang putihnya digoreng dulu kemudian dicampur nanti kita blender kemudian ini bumbu halusnya kita perlunya bawang putih bawang merah dan jahe kemudian ini juga nanti kita perlu seledri untuk penyedapnya sekarang kita rebus ayamnya dulu ini kita rebus air ini sudah simmering lalu kita masukkan ayamnya kita rebus selama 2 menit kita tunggu ya 2 menit kemudian kita angkat ini kita bolak-balik ya ini sudah 2 menit sudah bisa diangkat ya kita ganti airnya oke mari kita angkat selagi kita menunggu airnya mendidih kita blender tadi bawang merah bawang putih sama bumbu-bumbu yang harus dihaluskan ini kita blender sampai seperti ini kemudian kita tumis sampai harum nanti kita tuang di kuahnya kemudian ini juga kita boleh mulai kukus kemudian ini digoreng kemudian nanti kita blender juga untuk di kuahnya ini dicampur sama susu 100 ml ya sambil menunggu kuahnya mendidih ini kita panaskan yang sudah bumbu-bumbu yang sudah di blender itu sampai harum baru nanti kita sisihkan dulu ini sudah mulai simmering kita boleh masukkan ayamnya jadi ini kita rebus kira-kira sampai empuk ya sekitar 30 menit sampai 1 jam nanti kita cek lagi kemudian tadi ini bumbunya sudah ditumis ini sampai harum seperti ini kemudian kita bisa sisihkan dulu ini kentang yang sudah direbus kemudian bawang goreng bawang putih yang sudah digoreng ditambah dengan susu sekitar 100 ml sesuai selera saja sebenarnya paling bagus kalau ada susu evaporasi yang buat masak itu atau cooking cream cuman kalau tidak ada susu cair juga boleh setelah di blender hasilnya seperti ini nanti kita campurkan ke kuahnya sekarang kita goreng dulu bawang bombay dan daun bawang kita tumis bawang bombay sama daun bawangnya pakai mentega 1 sendok makan kita tumis sampai layu sudah mendidih ya kita sekarang masukkan bumbu rempah-rempahnya semua ada yang suka pakai saringan jadi di dalam saringan gitu tapi saya campur aja begini tidak apa-apa nanti pas sudah mau di dihidangkan bisa kita saring ya ini kita tunggu sampai aromanya keluar ini aromanya sudah semerbak sekarang kita masukkan bumbu halusnya kita masukkan tambah harum ini bumbu halusnya sudah masuk kita aduk aduk nah sudah seperti ini sekarang kita masukkan aromatiknya yaitu seledri dan bawang bombay sama daun bawang yang tadi sudah ditumis kita masukkan semuanya ya kita aduk aduk lagi sekarang kita masukkan pengentalnya yang tadi kentang sama susu sudah di blender itu kita masukkan kalau masih susah kita bisa tambahkan air atau susu lagi lalu kita campur kalau sudah seperti ini ini sudah jadi kita angkat ayamnya ayamnya sudah empuk kita sudah siap buat suir-suir dan ini tinggal koreksi rasa saja apakah kurang asin kurang manis nah habis ini baru kita plating lihat tuh jadi satu panci aromanya ya baunya rempah-rempahnya tuh ya jadi sekarang kita mau plating kalau misalnya mau pakai lontong boleh ini saya kasih lontong sama mihun mau pakai nasi juga gak apa-apa ini saya kasih lontong sama mihun kemudian nanti tinggal ditaruh ayamnya seperti ini kemudian kita siram seperti ini seperti ini jadi ini khasnya memang di aroma rempah-rempah dan tidak berwarna kuning karena tidak pakai kunyit tidak seperti soto di jawa nah ini sudah kan sudah seperti ini kemudian kita kasih berkedel memang biasanya pakai berkedel kemudian telur kemudian kita taburi dengan seledri ini kok mau ditaburin dengan buang merah goreng juga gak apa-apa sudah siap selamat menikmati selamat menikmati